Hai mengikuti ujung tombak diberikan kepada Rizal dan untuk sebagai striker yaitu saudara Yana dari tim Tornado dari tim Gurem mungkin untuk formasi 433 kali ini untuk keeper diberikan kepada Zaki dan untuk back saudara bagus untuk back tengah saudara Faisal dan untuk di depannya juga ada Fajar dari back dan juga back sebelah kiri yaitu Ova dan untuk gelandang bertahan yaitu saudara Yudis sebagai barometernya dari tim Gurem untuk pemain tengah yaitu Lutfi dan juga ditemani oleh Hasrat dan untuk pemain depan sebagai ujung tombak yaitu saudara Wafa dan untuk sayap kanan diberikan kepada Zidan dan untuk sayap kiri diberikan kepada Mujib inilah susunan pemain yang diberikan di babak pertama atau starting eleven di sore hari ini dari kedua tim sudah bersiap-siap antara tim sudah melawan tim Tornado ada sedikit ulasan-ulasan dari wasit mungkin ya sekali lagi untuk para pengendara sepeda motor ya untuk parkir lebih disiplin tolong parkirnya di sebelah utara tribun sekali lagi untuk para pengendara sepeda motor untuk berparkir di tribun utara atau di belakang gawang Oke kali ini dari kedua tim sudah memasuki lapangan untuk jalannya permainan di babak ikan pertama kali ini sudah tidak sabar lagi bagi para penonton luar biasa sekali kali ini dari tim Tornado bergeresi kuning dan untuk tim Gurem dari dan juga tim Gurem bergeresi merah marun kali ini peranggungnya luar biasa sekali sudah tidak sabar lagi untuk penyaksikan di babak pertama sekali lagi untuk bagi para pengendara sepeda motor untuk berparkir di sebelah tribun utara sekali lagi oke kali ini di pertandingan di sore hari ini yaitu tim Tornado sudah bersiap-siap kali ini untuk menjalani pertandingan di kick off babak pertama kali ini sambil menunggu wasit menunggu kuit panjang yang sudah dibunyikan kali ini kick off babak pertama sudah dimulai dari tim Gurem kali ini ambil kiri tenang langsung ke depan apa yang terjadi saudara-saudara kali disugur pemain dari Tornado langsung saja nomor punggung sebelah kali ini umpan pendek-umpan pendek cantik umpan yang sangat manja sekali kali ini nomor 17 permainan di langsung ke tengah kali ini umpan sebelah kiri kali ini rata-katik bola-bola keluar jadilah lembaran dalamnya akan berduakan dari tim Gurem kali ini masih ancang-ancang dari tim Gurem yaitu saudara-saudara kali ini umpan sebelah kiri kali ini tenang langsung ke tengah jadi perebutan disugur langsung pemain nomor 11 kali ini jadi saudara-dui kali ini tenang langsung otak-katik bola masih otak-katik apa yang terjadi saudara-saudara kali ini nomor 26 langsung diserobot aja permainan yang cantik dan atraktif kali ini yang ditujukan dari pemain-pemain dari Gurem kali ini masih wafah otak-katik apa yang terjadi saudara-saudara bola langsung diserobot langsung dari pemain dari sudut-sudnya tono kali ini masih tono umpah langsung otak-katik Oh ternyata bola langsung dicocor langsung pemain belakang dari pemain dari Gurem kali ini dari Fajar kali ini dan bolak luar lapangan terjadilah lemparan dalam lemparan dalam berniang dilakukan oleh pemain dari tornado kali ini untuk menyusun serangan lewat sektor kiri kali ini terjadi perebutan apa yang terjadi ocak-kacik bola ternyata bola langsung langsung pemain tornado masih dalam penguasaan dari tim Gurem kali ini tenang langsung disekor tengah apa yang terjadi saudara-saudara bola terlalu langsung sektor kalan untuk mengatur sebuah serangan di sektor kanan apa yang terjadi masih dalam penguasaan dari tim Tornado kali ini masih otak-katik bola tenang langsung apa yang terjadi saudara-saudara satu kelihatan pemain Ternyata jadi pelanggaran kecil kali ini yang ditunjukkan oleh pemain belakang dari Gurem yaitu Fajar kali ini jadilah dengan free kick yang akan dilakukan oleh dari tim Tornado yaitu saudara Tariono kali ini ancang-ancang apa yang terjadi saudara-saudara masih menunggu kita saksikan bersama-sama tendang langsung masukkan kotak penalti apa yang terjadi Oh ternyata bola keluar lapangan kali ini dan terjadilah tenang gawang kali ini pemain-pemain dari tornado mencoba menjepul gawang yang dijaga oleh Zaki kali ini dan skor sementara masih gosong-gosong dari tim Gurem kali ini masih ancang-ancang dari saudara Zaki penjaga gawang yang sangat pilih gana sekali tenang langsung ke tengah apa yang terjadi saudara-saudara disumbul langsung pemain belakang dari Tornado masih terjadi perbutuhan di sektor kanan kali ini masih masih otak-atik bola apa yang terjadi ternyata di sini depan berbahaya sekali ternyata bola sekitar setengah meter dari penjaga gawang yang dijaga oleh Zaki dari striker yang sangat luar biasa sekali tidak mampu menjaga menjepul gawang dari penjaga gawang Zaki kali ini dari tim Gurem menyusun serangan lewat sektor belakang kali ini tenang langsung umpan sebelah kanan berada Lutfi di situ masih otak-atik bola masih di umpan ambil kanan apa yang terjadi saudara-saudara disitu ada pemain depannya itu saudara-saudara apa apa yang terjadi dan bola langsung diserobot langsung pemain belakang dari nomor punggung sebelah sekali ini dari Tornado yaitu Faisal masih Faisal apa yang terjadi terjadi kita lihat bersama-sama dan dari tebebek tangguh dari tim Tornado mampu menghalo jalannya tenang-tenangan yang dimasakkan oleh pemain dari Gurem kali ini dari serangan di sektor kanan kali ini dan boleh berapa nanti terjadilah lemparan dalam yang akan lakukan tim Tornado kali ini masyarakat panjang umpan bola langsung ke depan apa yang terjadi masih gocang 123 apa yang terjadi saudara-saudara kita lihat bersama-sama memasuki kotak final ini sudah ada striker apa yang terjadi saudara-saudara disitu ada Yana masih Yana otak-atik bola ternyata bola langsung dihalo langsung dari pemain belakang dari Faisal kali ini masih dari tim Tornado masih muasan bola di sektor belakang kali ini Oh ternyata salah sasaran kali ini dan bola keluar lapangan terjadilah lembaran dalam kali ini yang akan dilakukan oleh tim guruk kali ini masih lempar depan apa yang terjadi masih otak-atik bola 123 pemain terlamboy kali ini apa yang terjadi masih terjadi perebutan Oh ternyata bola dicocor langsung dari pemain nomor 11 kali ini dari tim Tornado dari tim gurem coba memberi serangan di sektor kanan kali ini jadi perebutan di sektor kanan apa yang terjadi saudara-saudara dan bola PHP langsung dan keluar lapangan terjadilah lemparan dalam yang akan dilakukan dari tim dari Tornado yaitu dari saudara Irfan umpan lagi kepada saudara tono kali ini masih tono tenang langsung lambung jauh disitu ada pemain gurem kali ini sangat tangguh sekali pertahanan dari tim gurem kali ini masih dalam penguasaan bola dari tim Tornado kali ini masih otak-atik bola 123 pemain terlewati apa yang terjadi saudara-saudara penipuan yang sangat bagus sekali kali ini terjadi perebutan di sektor tengah kali ini dari tim gurem mencoba memberikan serangan lewat sektor tengah Oh ternyata kalau langsung diseropor langsung pemain dari Tornado masih dalam penguasaan bola ternyata dari back-back tangguh dari gurem kali ini dengan tenangnya memberikan lawanan dari tim dari Tornado kali ini umpan segitiga yang sangat mancah sekali di sektor kiri kali ini masih masih terjodoh ternyata bola dengan mudahnya dihalor dari penjaga gawang yang sangat luar biasa sekali juga gawang dari Tornado kali ini masih di sektor belakang kali ini dari pertahanan dari Tornado mampu mengendalikan bola-bola cepat dari tim gurem kali ini tentang langsung ke depan apa yang terjadi terjadi perebutan di sektor belakang kali ini Oh ternyata bola dengan mudahnya dihalor pemain belakang yaitu penjaga gawang yaitu dari Zaki kali ini Zaki umpan pendek langsung ke sektor kiri masih otak-atik bola apa yang terjadi terima kasih ya wedang jainak kita lihat saksikan bersama-sama di pertandingan sore hari ini luar biasa sekali penontonnya kali ini untuk melihat jalannya pertandingan antara tim Tornado melawan tim gurem sajian-sajian dari permainan cantik dari tim gurem apa yang terjadi saudara-saudara masih melejar bola di sektor sektor tengah kali ini apa yang terjadi di sektor kanan otak-anik dan robot langsung pemain dari tim gurem kali ini nomor punggung 6 lebih sekali untuk menghalau bola-bola cepat kali ini dari tim Tornado mencoba memberikan serangan lewat sektor tengah apa yang terjadi terjadi beruntungan di sektor nomor punggung 5 terjadilah pelanggaran kecil atau jebakan Batman yang dijalani oleh pemain dari gurem yang sangat tertik sekali backpack tangguh tangguh semen Bima ya yaitu jadilah Faisal kali ini mencoba memberikan tendangan free kick masih ancang-ancang tarik mundur ke belakang dari Faisal tendang langsung ke depan disitu ada nomor punggung 21 kali ini mencoba memberikan serangan 123 pemain terlewati apa yang terjadi umpan manja sekali kali ini di sektor kanan ternyata bola langsung dicotor langsung pemain belakang nomor punggung 11 kali ini dengan santainya kali ini jadi perebutan di sektor depan apa yang terjadi saudara-saudara nomor punggung 41 kali ini mencoba melewati nomor punggung 6 ternyata bola langsung dihalo langsung dari pemain tornado kali ini masih dalam penguasaan umpan segitiga yang sangat manja sekali kali ini yang dilakukan oleh pemain-main dari tornado terjadi perebutan di sektor tengah masih otak-atik bola disitu apa yang terjadi saudara-saudara nomor punggung 10 dengan kumpang manjanya di sektor kanan kali ini dari nomor punggung 7 kali ini dari saudara naryono kali ini masih otak-atik bola mencoba memberikan pelawanan di sektor tengah kali ini masih langsung langsung dari tim tornado kali ini masih dalam penguasaan kali ini ternyata bola keluar lapangan pemain-pemain cantik yang ditujukan oleh tornado kali ini di sore hari ini untuk menjepul dari jaga gawang dari saudara gecot dan sekor sementara masih kosong-kosong masih kosong-kosong di sore hari ini jaga gawang dari saudara jake kali ini tarik-saudara langsung ke depan terjadi perebutan di sektor depan kali ini pemain nomor punggung 11 dengan santainya yaitu sajar saudara-saudara kali ini dari pemain gurem mencoba memberikan serangan dari sektor kanan kali ini otak-atik bola apa yang terjadi saudara-saudara dan bola keluar lapangan terjadilah tenang pojok di pertandingan sore hari ini kali ini sebagai sang kreator atau pen kapten kali dari tim gurem nomor punggung 23 kali ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati